Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org Sekarang saya akan membahas number, angka Di flash kita mempunyai number untuk data Dan saya langsung membuat project baru Action script 3, oke Dan disini saya membuat tag Oke, saya tutup dulu action Saya membuat tag Oke, mungkin Seperti ini dan Ini saya memberikan input tag Dan saya memberikan mungkin Angka 1 Lalu Saya copy Dan Ctrl, Shift, V Untuk Membuat lagi Lalu letakkan di sebelah kanan Dan disini saya memberikan angka 2 Oke, semacam itu Dan jika saya Control Test movie Saya akan mempunyai semacam ini untuk memasukkan Dan anda bisa memformat Disini ada mark character Anda bisa memberikan Mungkin 4 karakter Dan disini juga mungkin 4 karakter Lalu Disini saya memakai single line Dan Disini ada show border Saya memberikan show border Lalu Disini single line Seperti itu Dan sekarang jika saya Control Test movie Saya sudah mempunyai kotak semacam ini Oke, saya akan menggunakan ini Dan saya menuju ke Window Action Dan Saya sudah mempunyai angka 1 dan angka 2 Lalu Saya membuat layer baru Dan AS 3 Disini Saya langsung menuliskan sesuatu Variable Sama dengan Angka Satu Saya memberikan int Dan Sama dengan Saya memberikan Angka Satu Aga Mungkin Langsung ak saja Ak int Angka 1 Dot Tag Oke, seperti itu Dan Saya copy Paste Dan jika Saya tampilkan Oke, saya membuat Tag lagi Di Bawahnya Mungkin disini Saya atur agak Ke Bawah Oke, lalu Saya memberikan Dynamic Tag Dan Border Juga saya kasih Oke, seperti itu Dan Saya memberikan lagi Di AS 3 Dan disini Oke, saya memberikan Nama dulu Disini adalah Hasil Dan Saya menuju ke Script lagi Dan Hasil Dot Tag Sama dengan Oke, saya memberikan hasil Dulu disini Var Ak 3 Oke, disini Ak 2 Disini Ak 2 Dan Int Lalu Sama dengan Dan disini Adalah Ak 1 Ditambah Ak 3 Lalu disini Saya memberikan Ak Ak 3 Oke Dot To To String Disini Angka 2 Oke, jika saya memberikan seperti ini Atas movie Akan ada error Karena Ini belum ada isinya Saya harus memberikan Tombol Oke, saya akan memberikan tombol Saya memberikan di atas sini Oke, mungkin disini Saya memberikan Tombol Mungkin di tengah-tengah Convert to Saya memberikan button Dan Tombol Oke Lalu klik 2 kali Dan Saya membuat Layar baru Saya menambahkan tag Di tag ini Saya memberikan Warna Mungkin Kuning Lalu Kecil saja Dan Mungkin semacam ini Saya atur di bawah Mungkin semacam itu Dan Saya membuat Mungkin agak besar Kedan border Yang tidak usah Oke Semacam itu Saya sudah mempunyai Tombol Dan disini Saya membutuhkan Static Untuk tag Seperti itu Dan disini Mungkin saya memberikan Insert Timeline Keyframe Lalu Disini Saya merubah GIN Agak Mudah Lalu Disini Saya memberikan juga Insert Timeline Keyframe Lalu Disini Saya memberikan Mungkin Hitam Dan Di Tag Saya memberikan Mungkin Merah Lalu Disini Saya memberikan Hijau Oke Jika Saya coba Saya sudah mempunyai Semacam ini Tombol Dan saya mempunyai Error Oke Saya akan Menghilangkan Disini Saya kembali Ke scene Saya menuju Ke action script Lagi Dan disini Saya tidak Memberikan Ini Oke Saya hilangkan Dulu Dan Disini Juga Saya hilangkan Dulu Jika Jika saya Test movie Sekarang saya Tidak akan Mendapatkan Error Dan disini Otomatis Kosong Oke Semacam itu Saya tutup Dan Kita lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Mudah-mudahan Dengan Ilustrasi ini Anda akan Bisa Menggunakan Data Yang berupa Number Atau angka Sampai jumpa Di materi selanjutnya Salam